Pemerintah kota Yogyakarta hingga kini terus berkomitmen untuk mempercantik kawasan Malioboro, salah satunya dengan menata kabel fiber optik di sepanjang kawasan tersebut. Bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, penataan dilakukan mulai dari sisi utara hingga sisi selatan. Ada pun kabel yang dulunya menjuntai keluar di sepanjang kawasan pertokohan, kini dibuat menjadi kabel trail agar tidak lagi mengganggu pemandangan para pengunjung. Sekretaris daerah kota Yogyakarta, Aman Yurya Dijaya, turut meninjau langsung di mana menurutnya, penataan kabel tersebut akan dilakukan di sepanjang pertokohan Malioboro sisi barat yang dilanjutkan dengan penataan di sebelah timur. Penataan tersebut diharapkan mampu memperkuat ikon kota Yogyakarta yakni Malioboro, sehingga mampu menarik wisatawan lebih banyak lagi. Mampu memperkuat ikon kota Yogyakarta yakni Malioboro sisi barat yang dilanjutkan dengan penataan kota Yogyakarta yakni Malioboro. Seperti itu. General Manager Telkom Yogyakarta, Agus Faisal, turut menjelaskan, nantinya kabel fiber optik yang melintas di jalan kawasan Malioboro akan dibuat daktik atau lorong agar bisa diletakkan di bawah jalan. Nah, untuk didukung perapian dan penataan kota di kesejaan kawasan Malioboro, semua kabel dipindahkan tempatnya menjadi kabelnya, dibuatkan trai kabelnya supaya lebih rapi. Jadi nanti kelihatan lebih seperti ini. Kabel-kabel yang lama akan dibotong seperti ini. Jadi ini, ini kan semuanya tadinya lewat atas ini, lewat luar maksudnya. Buat kelihatan. Nah, menjadi kabelnya dibuat yang lebih simpel, dengan kapasnya jauh lebih gede, kabel yang lebih kecil kita pindahkan di jalan kaya kabel. Nanti kalau melintas di jalan, kita buatkan yang namanya cutting. Jadi ada lorong apa, namanya semacam tempat itu melewatkan kabel di bawah. Itu aja sih, supaya lebih rapi. Nanti nggak ada lagi harapannya kabel di atas di kawasan Malioboro. Diketahui, kabel-kabel yang berada di kawasan Malioboro bukan hanya milik Telkom saja, namun ada pula milik operator lain sehingga membutuhkan koordinasi antar pihak agar pekerjaan fisiknya tidak terlalu lama. Karena rencananya, perataan kabel fiber optik ini ditargetkan rampung pada akhir November mendatang. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV